Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Duh maaf ya ada tragedi bentar Nah, halo semuanya Boboto dan juga Tribuners yang ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali saya Rina Smoate bisa kembali menyapa Anda semua di Persib Update Tentunya akan memberitakan Informasi terkini seputar Persib Bandung Saksikan selengkapnya Nah, berita pertama ini Tentu aja ada dari Aduh, pasti kalian juga udah pada baca ya Dimana-mana, yaitu adalah Persija Jakarta VS Persib Bandung Yang resmi ditunda Wuuuh, sedih banget Gue gak ekspresif ya Mohon maaf hari ini Nah, pertandingan tersebut Ditunda Harusnya digelar pada hari Sabtu nanti Tengah 4 Maret 2023 Di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi Namun, berdasarkan keterangan Dari Kabit Humas Polda Metro Jaya Yaitu Kombes Poltruno Yudowis No Andiko yang mengatakan bahwa Pihak penyelenggara ini meminta Agar pertandingan itu dipindahkan Ke Stadion Utama Guara Bung Karno Di Senayan, Jakarta Selatan Namun, di saat yang bersamaan Stadion tersebut sudah dibuking Oleh salah satu girl band favorit saya Yaitu Blackpink Yang akan menggelar konser pada tanggal 11 Sampai 12 Maret Dan berdasarkan kabar bahwa Panggung dan lain-lainnya Mulai dipersiapkan juga Jadi, pertandingan tersebut Akhirnya ditunda Sementara dalam situs resminya Persija Jakarta juga mengabarkan bahwa Mereka tidak bisa menggunakan Stadion satunya Yang biasa mereka gunakan Yaitu Patriot Chandra Baga Karena terkendala dengan perizinan Seperti itu Karenanya ini Persib Bandung Kembali menyimpan satu laga cadangan Dan akan Kalau misalnya ditunda Entah sampai kapan Berarti pertandingan selanjutnya Persib Bandung Akan menghadapi Persi Kediri Pada tanggal 8 Maret Hari Rabu nanti Dan kalau itu Karena laganya home Kemungkinan besar akan digelar Di Stadion Pakansari Tapi kita tidak tahu Siapa tahu di GBLA Jadi begitu Kita akan skip lagi Pertandingan pada pekan ini Sad banget Ini tidak apa-apa Semoga teman-teman Persib Bandung Semuanya bobotoh Jangan kecewa Tetap ada semangatnya Harus tetap ada harapannya Bahwa Semoga ini Bukan konspirasi Apa-apa Semoga emang Benar-benar Tidak punya stadion Untuk digunakan Kapanpun nanti Pertandingan ini akan digelar Semoga bisa menjadi Kemenangan Untuk Persib Bandung Nah ini selanjutnya Ada tanggapan Dari Bandung Yaitu Teddy Cahyono Yang membuka suara Terkait Ditundanya laga Persija Jakarta Versus Persib Bandung Ini Menurut Teddy Cahyono Ini Ya Menyinggung nih Pernyataan Dari Presiden Republik Indonesia Yaitu Joko Widodo Mengenai kegiatan Kesannya dan olahraga Yang harus Didukung Dan dipermudah Proses perizinannya Artinya Pelaksanaan pertandingan Semestinya bisa Dikompromikan Tetap digelar Bagaimanapun situasinya Karena mengingat Sebelumnya Persib Bandung Juga menjamu Arema FC Di Stadion Pakansari Tanpa penonton Baik Persib maupun Persija sama-sama Memiliki satu laga tunda Yang harus dimainkan Jelang Berakhirnya kompetisi Penambahan satu laga ini Juga semakin membuat Jadwal Kedua tim Di kompetisi Semakin padat Dan Teddy berharap PT LIB Harus memikirkan Dampak buruk Terhadap recovery Recovery time Para pemain Dengan pertimbangan Di atas Persib Bandung Menyatakan keberatan Terhadap Ditundanya laga Antara Persija Jakarta Versus Persib Bandung Di laga Pekan Ke 28 31 2022 2023 Ini Sedih banget ya Tapi yaudah Semoga Selanjutnya Bisa ada Beberapa pertandingan lagi Pes Sampai saat ini Sampai Pekan ke 28 Masih punya 8 laga Hingga akhir musim Ditundanya Semakin panjang Apapun itu Walaupun mungkin Harapan mengejar Nomor satu Menjadi juara Emang udah Agak jauh ya Udah agak sulit digapai Tapi gak apa-apa Kita pertahankan Yang ada kita Semoga Persib Bandung Bisa menyajikan Pertandingan Yang lebih oke Yang lebih kompetitif Dan juga Tetap menyajikan Pertandingan yang seru Bagi kita Para Boboto Semuanya Semangat ya Persib Bandung Nah Berikutnya nih Boboto dan juga Tribuners Meskipun Ada kabar Wap Persib Bandung Ditunda Tapi tidak Menghilangkan Semangat Daripada pemain Yang tetap menggelar Ratihan hari ini Hari Kamis 2 Maret 2023 Di Lapangan Pusat Pendidikan Polisi Militer Atau Pusdik POM Nah Persib tetap menggelar Ratihan Di tengah Hujan yang mengguyur Bandung Sejak pagi hari Dan dalam sesi latihan kali ini Luis Mia memberikan beberapa Sesi Untuk Memantapkan Sentuhan bola Nah dalam pertanganan sesi Luis Mia juga Memberikan Small game Untuk para pemain Eleven versus Eleven Dalam kurun waktu 30 menit Jadi Meskipun diguyur hujan Walaupun pertandingannya Entah kapan akan digelar Tapi para pemain Persib Bandung Tetap Semuanya Semangat Untuk bisa Kembali dalam kondisi terbaiknya Setelah kemarin Kita belum menang Lawan Barito Putra Dan Persib Bandung tetap Mempersiapkan Mental kondisi Fisik segalanya Untuk menghadapi Sisa delapan laga Antara Delapan laga Di putaran Kedua Liga 1 2022 2023 ini Semangat terus ya Persib Bandung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa di Persib Update Berikutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye bye Semuanya Sampai jumpa di Persib Bandung Sampai jumpa di Persib Bandung Sampai jumpa di Persib Bandung